Dipersembahkan oleh Kita akan masuk ke box selanjutnya Pilih nomor berapa, Jack? Nah, 9 dibagi 2 Berarti 4 4 setengahnya, setengahnya? Gak ada di setengahnya 5-nya udah, berarti ya di 4-nya Oke, kita mulai box nomor 4 Banyak orang yang suka mikir Kadang juga banyak yang gak mau mikir Nah, saatnya kita akan bermain games Disini, silahkan Silahkan maju rekan-rekan panelis dan juga calon Kami warga plus 6-2 Pemilu belum mulai, tapi pemenangnya sudah ketahuan Mikir Katanya gak boleh nyogok, tapi hobi serangan fajar Mikir Kami warga plus 6-2 Orang yang punya hutang ketika-tika ditagi Malah dia yang lebih galak Kami warga plus 6-2 Kalau lagi kumpul keluarga Yang ditanya bukan kabar Tapi, kapan nikah? Mikir Kami warga plus 6-2 Kalau buang sampah saja lebih sering ke sungai Bukan ke tong sampah Saatnya Mikir Oke, terima kasih Terus tangan Sudah akan kembali Oke, Cak Langsung lanjut ke box selanjutnya Box berikutnya Box ke 7 aja deh Tanggal lahir saya itu Oh iya, 7 apa ya, Cak? 7 7 gitu 7 apa lagi Bulannya apa? Oh bulannya 10 Kalau gak salah Kalau pas lahir aku gak sempat nyatet Oke, kita buka box nomor 7 Truth or dare? Ya saya orangnya kan suka yang seru-seru Dare Oke Pilih dare ya berarti Dare Oke, ini ada pertanyaan nih Cak Apa Yang Akan Cak Lontong lakukan Jika Anda menjadi ketua MK Saat marwah MK Sedang dipertaruhkan di pemilu kali ini Saya Walaupun Berandai-andai jadi ketua MK Tetap ya Jiwa saya jiwa seniman Jadi saya mengatakan bahwa Kalau sampai Saya sebagai ketua MK Saya duduk di ketua MK Dan marwah MK Dipertanyakan Diragukan Itu adalah Sinyal besar Dan Apa Pengingat besar bahwa Saya tidak pantas Duduk disitu Oke, silahkan Untuk Pertanyaan keberanian Dari Seno Dare ya Dare ini Harus dare ini Kalau Misalkan Cak Lontong hari ini bisa Bicara langsung One by one Tetap muka dengan Presiden Jokowi Apa yang akan Cak Lontong Sampaikan ke Pak Presiden Hari ini Mungkin Justru sebuah pertanyaan Pak Apakah menurut Bapak Sekarang ini Saya sudah kurang lucu Mungkin itu yang perlu saya tanyakan Kenapa Kenapa pertanyaannya itu Kan gak pernah dipanggil lagi Bukan Bukan seperti itu Artinya Gini Saya Buat saya Bukan Bukan hanya rakyat yang dituntut Untuk Bicara tentang kebenaran Kejujuran Tetapi yang ingin saya tahu bahwa Siapapun di level apapun Termasuk pemimpin Itu harus Dituntut untuk Melakukan sesuatu Atau menyatakan sesuatu Kebenaran dan kejujuran Jadi Anda akan bilang ke Pak Jokowi Apakah saya kurang lucu Saya ingin mendapat jawaban yang jujur Oh yang jujur Oke Kalau Bang Mardani Pertanyaan menantang untuk Cak Lontong Satu lagi apa nih Kan Indonesia nih Ikut Bikir ekonomi pusing Cak Politik tambah pusing Apa yang akan dibuat Biar kita tertawa Level tertinggi adalah Pada posisi yang kita sudah tidak tahu lagi ngapain Kita masih dengan sadar Bisa tertawa Karena posisi terendah Adalah Ketika kita Pada posisi tidak bisa Dan tidak tahu mau melakukan apapun Kita tertawa-tawa Dalam kondisi tidak sadar Itu yang terendah Tapi kalau kita bisa tertawa dengan sadar Itu berarti bahwa kita sudah melampaui apa yang seharusnya kita lakukan Dalam posisi tersulit Dengan sadar kita masih bisa tertawa Karena buat saya itulah komedi Oke Intan silahkan Pertanyaan terakhir Yang paling menantang Kalau tadi kan Kalau seandainya berhadapan dengan Bapak Presiden Kalau seandainya Cak Lontong jadi Presiden Punya anak Cak Lontong akan izinkan anak Cak Lontong Untuk menjadi salah satu capres atau cawapres atau enggak Pengen sih Pengen apa pengen jadi Presiden Amin kan ya Amin 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 Merasa sendiri bahwa ketika saya saat itu Walaupun ini secara nilai enggak Besar ya enggak tinggi Saya ikut berjuang Memperjuangkan seseorang untuk menjadi Presiden Karena yang ada dalam pikiran saya waktu itu adalah Bukan siapa-siapa Tapi kalau Anda bekerja sungguh-sungguh Dan memikirkan bangsa ini Anda bisa menjadi pemimpin tertinggi Saya berjuang untuk itu Jadi saya tidak akan merusak nilai itu Luar biasa Oke Silahkan untuk Mas Tobas Pertanyaan menantang Tadi baru saja Cak Lontong bilang bahwa Pada saat dahulu sempat juga mendukung Ya seseorang kita harapkan akan menjaga nilai-nilai itu Nah sekarang Dengan kondisi yang ternyata Ya anggaplah berubah Tadi kan Kalau kemudian Cak Lontong diminta Tolong bantu saya lagi Tolong kampanyekan saya lagi Tolong dukung setiap program yang saya buat Tolong memberikan pembenaran terhadap apa yang saya lakukan selama ini Apa jawaban Cak Lontong? Berani enggak Cak Lontong menolak Atau justru Cak Lontong juga tetap terus mendukung? Mungkin jawaban saya sederhana Apakah belum cukup Pak? Karena di posisi apapun yang tersulit adalah mengatakan bahwa Enough is enough Makanya gini Kalau itu yang terjadi mungkin yang saya kata Apakah belum cukup? Baik Itu yang terjadi Enough is enough Kalau sekarang Closing statement dari Gak ada closing statement Tapi justru saya ingin bertanya Saya dengan beliau sama-sama Pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia Dan duduk di Majelis Kode Etik Dan betapa diperhatikannya Kode Etik Bahkan di kalangan Di kalangan seniman komedi Harusnya di pemerintahan harus lebih tinggi kan Cak Tapi saya ingin nanya yang lebih sederhana aja Apa yang membuat Faris Luhur Prihastama dan Marisa Sarah Bangga sebagai anaknya Cak Lontong Dan Nila Saraswati bangga Sebagai istrinya Cak Lontong Dari sisi etik Ah ini Harusnya yang ditanyakannya ke mereka ya ini Tapi saya kalau saya mewakili jawaban mereka ini Etik gak? Tapi takutnya malah melanggar etik nih Tapi buat saya begini Mungkin ya mungkin karena Buat saya Kalau saya sendiri merasa bahwa Pada titik awal saya Berjalan dengan keluarga saya Sampai pada titik sekarang Saya merasa Tidak ada yang berubah dari nilai saya Dan Itu juga yang saya berikan kepada Keluarga dan anak saya Saya tidak pernah Mengharap mereka menjadi seperti yang saya harapkan Tapi mereka harus punya harapan sendiri Dan mereka harus mencapai harapan itu Sesuai dengan yang diharapkan Kalau buat saya Kalau anak saya menjadi seperti yang saya harapkan Bisa jadi Itu sebenarnya membunuh harapan anak saya Dan itu Berat Jadi kalau sekarang apa Sekali lagi yang mungkin Cak Lontong ingin sampaikan kepada Anak-anak Cak Lontong Pada anak-anak seusia putra-putri Cak Lontong Untuk bangsa ke depan Harus memiliki semangat Seperti apa Ya ini lebih nyantai saja Jadi mungkin menurut saya gini Bagi Anak bangsa ini yang meneruskan bangsa ini nantinya Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Anda Ini adalah sebuah pembelajaran yang besar Ada yang baik, ada yang buruk Itu sudah pasti Tapi Pesan saya adalah Cintailah bangsa ini Dengan cara Dengan kemampuan Yang Anda miliki masing-masing Tidak harus sama Mencintai bangsa ini Berjuang untuk bangsa ini Tidak harus dengan cara yang sama Jadi saya akan menutup dengan begini Hargailah proses Berlatihlah sepak bola Supaya Anda bisa tampil di World Cup Berlatihlah bulu tangkis Supaya Anda bisa jadi juara Thomas atau Overcup Dan berlatihlah berhitung Supaya Kemampuan menghitung Anda Tidak seperti si rekam Baik Sekali lagi Temu tangan untuk Calontong Temu tangan untuk panelis dan juga rekan-rekan mahasiswa Sekali lagi Baik terima kasih Calontong untuk waktunya Rekan-rekan panelis yang luar biasa Teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan QN kali ini Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih Untuk Sarum Gajah Duduk yang sudah menyiapkan Baju yang saya pakai Yang saya kenakan pada malam ini Sarum Gajah Duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Terima kasih untuk bersamaannya Sampai jumpa di QN episode selanjutnya Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Terima kasih QN A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Johana Margaretha Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih